Intro Selamat berjabat, Angkota DPR RI Komisi 8 Frasi Golkar Dapit Jambi HBA senantiasa turun meninjau program yang dijalankan Komisi 8 bersama Mitraja, diantaranya Kementerian Agama RI Kali ini mantan Gubernur Jambi meninjau pembangunan Reha Peruang Kelas atau RRK Madrasa Alias Swasta Rauda Tulmuhajirin di RT05 Desa Tangkit Baru, Kecamata Sungai Gelam, Kepatapura Jambi pada 12 Agustus 2022 Bantuan Reha Peruang Kelas tersebut sebesar Rp85 juta dan merupakan program bantuan DINCEN Ban Mas Islam Kementerian RI Bantuan ini merupakan bantuan aspirasi yang dipegantian atap dan pelafon ruang kelas belajar dan pengecatan Mantan Gubernur Jambi Perudi 2010-2015 ini telah mengunjung gajah didamping oleh para tenaga ahlinya dan kru disambut pimpinan Yayasan dan Bajulis Guru HBA merasa puas usia melihat langsung pembangunan rehab RK tersebut dengan hasil yang bagus dan sesuai harapan HBA berpesan kepada pimpinan Madrasa untuk memelihara ruang belajar dengan baik agar siswa bisa belajar dengan tenang dan jaman Sementara itu pimpinan Madrasa Roda Tulmu Hajirin Hajah BC Tendri Abe menyampaikan terima kasihnya kepada HBA dengan program bantuan yang diterima pihak masnya karena terasa manfaatnya Baik kami sebagai keluarga besar dari Yayasan Pembangunan Satren Roda Tulmu Hajirin khususnya Madrasa Adia Roda Tulmu Hajirin ucapkan terima kasih kepada Bapak HBA yang telah memberikan bantuan melalui beliau kita mendapatkan bantuan dari Departemen Agama yaitu rehab ruangan kelas yang sangat berguna sekali karena kebetulan kondisi kelas kami sangat membutuhkan pergantian atap maupun pelapor dan semuanya sudah terlaksana dan Alhamdulillah sekarang sudah dipergunakan tempatnya oleh Pondok sangat terlihat kami di Pondok Tim Liputan Pocok HBA melaporkan dari Tangkit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!